Rusan-rusan cuma masalahnya siswa, problematiknya siswa gitu kan Nyukur rambut Iya, terus Ini roknya kepanjangan nih, botong gitu kan Dari lingkungan kuliahnya sendiri Gitu kan Mas Natan Selama lima semester di Universitas Natadharma Dengan fasilitas yang mungkin ada di Universitas Natadharma Itu menunjang akademik atau pendidikan Mas Natan gak sih? Halo dari karamuda, salam cerdas, humanis Kita kali ini bertemu lagi di konten USD Bertanya edisi podcast Kalau kemarin kita tanya-tanya sama Max Tentang bagaimana pengalaman dia berkuliah di Indonesia Kali ini kita mau tanya lagi mahasiswa Dari prodi yang lain yaitu Bimbingan dan Konseling Dan kita akan ngulik banyak dengan beliau Sosoknya yang mungkin tidak asing lagi Di kawasan Bimbingan dan Konseling ya Ada Mas Natan Nael dari program studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 Selamat siang Mas Natan Selamat siang Selamat siang, sehat? Sehat, puji Tuhan Mantap sekali Jadi kita disini, humanis USD mau bertanya-tanya Kita mau ngulik lah tentang Bimbingan dan Konseling mungkin sama Mas Natan Jadi Mas Natan sendiri adalah ketua HMPS di Bimbingan dan Konseling Iya, periode yang sekarang Periode yang sekarang, ketua umum Betul Ketua umum, bagaimana menjadi ketua umum di Ormawah? Enak Enak? Iya, enaknya itu tinggal nyuruh-nyuruh sebenarnya Oh, tapi bukan diktator kan? Bukan dong, tapi nyuruhnya tetap ikut langsung ke lapangan Ikut terjun langsung ya Betul Nah, Mas Natan ini, kenapa kita undang disini mungkin salah satunya juga yang cukup menguasai ya Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan disini nih Mas Natan Dari yang paling awam dulu deh, yang paling banyak ditanyakan dulu deh mungkin sama Mas Natan Kenapa sih milih Bimbingan dan Konseling? Kenapa milih Bimbingan dan Konseling? Karena emang udah keinginan sendiri dari awal Oke Dari awal tuh, kalau misalkan ditanya yang lain di BKI itu mungkin pilihan pertamanya itu adalah psikologi Psikologi? Ya, rata-rata dari mahasiswa BKI itu pasti pemilihan pertamanya itu psikologi Tapi, saya sendiri tuh awalnya juga psikologi Cuman lambat laun kayak berpikir gitu loh Psikologi tuh ngapain aja gitu kan Terus kok sukanya berhubungan dengan kayak anak-anak, ketemu sama anak-anak gitu kan Terus, BKI itu apa sih cari tahu gitu kan Udah tahu kuncinya, tanya-tanya sama guru BKI Dan akhirnya jatuh hati di BKI Maksudnya memang dari tujuan awal mau kuliah itu kuliahnya di BKI ya? Betul, emang di BKI Atau ada saudara atau orang tua yang memang juga guru BKI? Enggak ada Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali Nah itu memang kayak panggilan hidup sendiri ya Mas Natan ya berarti ya? Iya, kayaknya kemarin baru dipanggil sih kayaknya Dipanggil sama siapa nih? Iya, saya nggak tahu nih Oke, kalau dari pengalaman sendiri Mas Natan Berarti sekarang di semester kelima ya? Iya, betul Semester kelima, lima semester berkuliah di program studi BK Kayak gimana sih Mas kuliah di BK itu? Asik, seru kuliah di BK itu seru banget Asiknya itu gimana maksudnya? Asiknya itu kan awalnya kita berpikir sebelum masuk ke BK itu Bakalan belajar tentang kayak masalahnya siswa Oh iya, betul-betul Ya kan urusan-urusan cuma masalahnya siswa, problematiknya siswa gitu kan Nyukur rambut Iya, terus ini roknya kepanjangan nih, potong gitu kan Atau misalkan apa namanya ini lipstickan ya kamu ya Oh iya, betul-betul Awalnya cuma mikir kayak gitu kan Cuman setelah kita cari terus akhirnya terjun langsung kita belajar Ternyata asik banget kita belajar banyak teknik konseling gitu kan Kita langsung praktek juga gimana ngajar ke siswa gitu Seru sih pokoknya Kalau di Senata Dharma sendiri, pendekatan seperti apa sih yang diupayakan sama mungkin tenaga pendidik sama dosen ke mahasiswanya itu? Pendekatannya itu, apa ya gimana jelasinnya? Kalau yang tak rasin sekarang tuh selama ini ya, sampai di semester lima ini tuh kekeluargaannya sih Wah, erat ya? Iya Solid banget Solid banget Iya dong, jangan diturusin solidnya Berarti seperti kayak pendekatan-pendekatan personal yang mungkin dosen upayakan gitu ya Mungkin ada maswa yang kesulitan dibantu secara akademiknya gitu ya Betul, karena di ProDBK sendiri itu dosen tuh hampir sama kayak mahasiswa Hampir sama kayak mahasiswa? Iya, karena pernah kita nongkrong di depan lift itu kan ada meja di bawah tangga Kita nongkrong di situ, ada bapak dosen sama ibu dosen di situ Kita nongkrong, terus kita ketawa-ketawa Kita juga bahas tentang tugas, ada lah temen kita lewat gitu kan Eh Tan, bla 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 gitu kan Pokoknya udah ya semanjarnya kalau kita ketemu sama temen gitu kan Ke Banyol dan sebagainya gitu kan Dia nggak engeh kalau ada dosen di situ Karena emang kebanyakan dosen di BK itu saking friendly-nya itu Jadi nggak tau ternyata, oh ternyata itu dosen toh Lebih ke pandai berkamuflase ya Iya kan, dosen-dosennya ya Curiga takutnya bunglon Berpindah-pindah kemana pun yang bersuai kan Ini hal yang menarik juga yang mau kita sampaikan juga di podcast ini adalah BK itu identik dengan polisi di sekolah gitu ya Tadi Mas Natan sampaikan juga Bahwa mungkin temen-temen yang ada di sini, mungkin pengalamannya juga sama Pernah bersinggungan atau bermasalah dengan namanya BK gitu kan Nah kita di sini mau ngulik nih, apakah BK itu cuma jadi polisi sekolah gitu kan ya Nah menurut Mas Natan sendiri dengan ada topik seperti ini, menurut Mas Natan seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, nggak setuju sih kalau misalkan dikata BK itu adalah polisi sekolah Kenapa? Karena sebenarnya BK itu lebih dari itu Lebih dari polisi sekolah? Bukan dong Apa tuh? Sebenarnya BK itu kita sebisa mungkin menjadi teman untuk siswa, bukan polisi Kalau polisi itu kan tugasnya emang investigasi Menertibkan ya anak-anak bermasalah Tapi emang ya nyerempet sedikit lah Kalau misalkan tentang kedisiplinan memang sebagai seorang guru gitu kan Secara umum kan memang menjadi tugasnya untuk mengajarkan kedisiplinan ke siswanya Tetapi kalau misalkan kita berbicara penuh tentang guru BK Nggak setuju kalau misalkan dikatakan atau dicap sebagai polisi sekolah Karena tugasnya seorang guru BK di sekolah itu sebenarnya memahami kebutuhan siswanya Dalam hal kesehatan mental Karena kan banyak banget siswa-siswa yang mungkin kita potong rambutnya asal Hanya cuma peta gitu kan Atau mungkin jadinya jalan kutu atau apa Jalan tumuh ya kalau di Jawa ya anak-anaknya Iya benar Kan bisa jadi mentalnya malah down Bukan kita membuat disiplin siswanya Tapi malah akhirnya bikin down dan akhirnya botak semuanya gitu kan Akhirnya gitu Jadi kurang setuju sih Oke kalau misalnya nanti akan ada mungkin seperti ini ya Gimana Prodi BK ini merancang calon-calon gurunya nanti Yang mereka friendly tapi tetap di respect sama siswanya gitu Ini juga pernah denger ini pengalaman Jadi kemarin pas ada kita PL-PLS Di SMA-SMK gitu Terus ada sempat sharing gitu kan sama temen Ini pengalaman temen sih Bukan pengalaman saya sepipadi Tapi menurut saya ada perbedaan dan itu memang mencolok gitu Jadi ada cerita bahwa lulusan BK dari USD itu berbeda banget dengan lulusan BK dari UNIF lain Oke kenapa? Kalau misalkan dari UNIF lain Itu pendekatannya itu langsung memberikan hukuman Oke Tapi kalau lulusan dari BK sendiri Dari USD itu pendekatannya kita ngajak ngobrol dulu Oke Berkomunikasi dulu siswanya Yes betul Betul Kan kita kan gak tau ya Mungkin hari itu siswa kan mengalami hal yang berat Entah dari rumahnya dimarin sama orang tuanya Atau mungkin di jalan ban motornya bocor atau apa Kita kan gak tau Betul Kan akhirnya kan bikin mood di perjalanan sampai di sekolah kan akhirnya kacau gitu kan Misalkan di sekolah akhirnya berantem sama temen apa gimana gitu kan Nah itu cerita temen saya tuh Kalau lulusan BK USD Mereka itu ngajak siswanya Yuk duduk dulu yuk Kita ngobrol sebenarnya kamu tuh ada apa tuh Oke Kayak gitu Kan kita mengedepankan cerdas dan humanis Betul cerdas dan humanis Iya dong Bukan hanya cerdas tapi humanis Memanusiakan manusia itu sendiri ya Betul Itu adalah kuncinya Kuncinya adalah disitu Yes Nah lalu mungkin ini juga yang terjadi di sekolah gitu ya Kita juga pernah menghadapi permasalahan dengan BK Mungkin ya Nah kalau dari BK USD sendiri gitu kan Caranya adalah dengan ngajak ngobrol Yes Tapi mungkin apakah ada testimoninya langsung ketika PLPLS atau mungkin magang-magang di sekolah gitu yang memang mengapresiasi BK dari USD gitu Kalau untuk pengalaman sebenarnya enggak ada kalau saat di PLPLS atau magang kalau magang kan belum ya kak ya Iya Tapi punya pengalaman sendiri karena dulu di SMA guru BK nya juga lulusan BK USD BK USD Yes Dan disana selama SMA itu saya merasakan bahwa ruangan BK itu bukan apa ya Bukan tempat yang menyeramkan Iya oke oke Karena satu gurunya itu friendly dan emang deket sama siswanya Siswanya Terus yang kedua guru BK nya itu enggak kaku Oke Jadi pengalaman yang akhirnya membuat saya jatuh hati kepada BK juga salah satu dari guru BK Dari guru BK SMA Betul Jadi asik aja gitu setiap kita datang ke ruangan BK itu isinya tuh cuma kita bercandaan Kita ngebanyolin apa keseharian kita tugas-tugas yang berat gitu kan Betul betul Dulu kan karena IPA suka buat laporan gitu kan Faktikum Yes laporan faktikum gitu kan Terus kita kadang ngerjanya di ruang BK karena adem Iya Oh Karena adem Dan disitu biasanya ditanyain sama guru BK nya Oke Jadi sekaligus kita ngerjain gitu kan Guru BK nya ini nanyain gitu Ya gimana harimu? Pertanyaan-pertanyaan sih Sampai ke hati itu ya Betul dan akhirnya itu berkesan dan mengena sampai sekarang Oke berarti kalau pengalaman Mas Natan sendiri Dia menjadikan ruangan BK itu bukan ruangan hukuman atau ruangan yang menyeramkan Tapi bisa jadi working space Betul Malah sama guru-guru BK nya sharing tentang keseharian Bahkan sampai mungkin sambat gitu ya Sama guru BK nya dengan sesantai itu Karena gurunya juga friendly dan menerima mungkin keluhan-keluhan kita gitu ya Iya Dapat pelajaran banyak dan semakin meyakinkan kalian untuk semakin memilih Prodi BK di Universitas Sanata Dharma Oke kita kembali lagi ke diskusi kita Mas Natan Iya Tadi aku mau penasaran deh Aku penasaran HMPS Bimbingan Don Consuling sendiri Itu ada event-event gak yang mungkin diselenggarakan setiap tahunnya gitu Oh tentunya ada Kita kalau misalkan lihat dari awal Itu hampir setiap bulan itu ada Hampir setiap bulan ya Dalam satu tahun Padet banget berarti ya Padet banget Tapi kita kan dibagi Kalau misalkan dari acara HMPS sendiri itu Kurang lebih ada limaan Lima acara Besar Ya tapi Kalau untuk yang paling besar itu Sebenarnya yang pertama itu ada pekan ekspresi Pekan ekspresi Pekan ekspresi itu isinya nanti Kalau yang tahun lalu itu Kita bersamaan dengan Yes Natalisnya BK Oke Jadi kita ada Misa Syukur Terus kita ada Lomba Kemarin ada Lomba Mobile Legends Dance Terus ada video TikTok sama poster Kalau untuk yang video TikTok sama poster itu Kita membuka untuk mahasiswa Oke Dan kemarin juga sampai ke Malang Sulawesi ada yang mendaftar Pesertanya sampai sejauh itu Yes Benar Dan itu isinya tentang kesehatan mental Oke Gitu Terus ada Insipro Insipro BK Inisiasi Yes inisiasi gitu kan Kemarin juga Meriah Gitu Ada Ben-Benan Terus ada kelas meeting Kelas meeting Yes kelas meeting Benar Jadi ya mempererat lah Angkatan atas sama bawah gitu Terus Di akhir tahun itu Ada acara Malam Ekspresi Itu puncaknya Anak-anak BK Jadi itu isinya Kayak mini konser gitu Kita senang-senangan Tetapi nanti disitu Perangkatan ada tampilan Jadi Kita apa namanya Danai gitu kan Kita kasih biaya Terus Perangkatan itu Menampilkan tampilan Yang sesuai dengan tema kita Dan temanya kita itu Pasti mengambil tentang ke BKan Dunia BKan Yes Dunia Entah itu teorinya Freud Atau teorinya Adler Gitu Kita angkat Entah itu nanti membuat Kayak monolog drama Atau mungkin nyanyi Drama musikal Atau gimana gitu Berarti Di tengah padatnya Seperti itu Gitu kan ya Ada gak sih Misal Mahasiswa yang Mereka keteteran gitu Kuliahnya Karena mungkin padatnya acara Tapi dari Dosen sendiri Ada upaya untuk Memang pendampingan Ke mahasiswanya itu sendiri Kalau untuk keteteran Sih kayaknya Mungkin berapa ada ya Gitu Cuman dari kitanya sendiri Entah itu dosen Atau ASDOS Gitu Itu sangat suportif sih Kadang kalau misalkan Kita ada izin Entah itu izin kelas Gitu kan Kadang kita ngasih Izin surat Apa namanya Belakangan Itu diperbolehkan Oke ada toleransi Berarti ya Ada keringanan Terus kalau misalkan Untuk yang materi Mungkin kita tetap tinggal Atau apa Sebenarnya ya usaha Kita sendiri aja sih Mungkin ini sendiri Nanya-nanya sama temen Itu tanggung jawab sendiri Ya berarti ya Iya tanggung jawab sendiri Gitu Kesadaran sendiri Tapi Enggak menutup Kalau misalkan nanti Kita hanya nanya Ke Bapak Ibu dosen Nah Bapak Ibu dosen itu Apa namanya Mau mengulang Helpful ya berarti Yes betul Karena humanis Yes Cerdas dan humanis Betul Oke Kalau dari Itu dari event-eventnya mungkin ya Kalau dari Lingkungan Kuliahnya sendiri Gitu kan Mas Natan Selama lima semester Di Universitas Sanata Dharma Dengan fasilitas yang mungkin ada di Universitas Sanata Dharma Itu menunjang Akademik atau pendidikan Mas Natan gak sih? Menunjang Karena Yang pertama Kita itu kan ada Mata kuliah Bimbingan Konseling pribadi sosial Oke Ya kan Disitu kita isinya praktek ngajar Praktek ngajar Ya Praktek ngajar Terus kan kita ada ruangan mikro teaching Gitu kan Oh Dan itu kan udah sangat membantu Bener-bener memfasilitasi gitu Terus kayak Kita punya Lab BK Oke Jadi kita bisa praktek Konseling juga disitu Oh Jadi Dan juga Dosen-dosennya itu Memfasilitasi Kalau misalkan kita Misalkan Mau membuat Konseling dengan teknik Handplay Oke Gitu misalkan kita gak ada Atau kita belum menemukan alatnya Gitu kan Dosen Memfasilitasi juga Teknik handplay itu Tekniknya seperti apa? Handplay itu Kayak Play-Doh Tau gak? Play-Doh Ini ya Plastisin Plastisin Yes Plastisin Gitu kan Jadi misalkan Nanti kakaknya gitu kan Kita kasih satu kotak plastisin Atau handplay tadi itu Terus Nanti Aku sebagai Konselor Atau guru BK-nya Gitu kan Meminta kakaknya itu Untuk bermain Dengan Handplay-nya itu Entah itu Nanti ada Orang-orangan disitu Atau cetak-cetakan Kan biasanya Anak Kalau ini untuk anak-anak ya Iya Konseling untuk anak-anak Biasanya kan anak-anak kan susah Kalau misalkan suruh cerita Nah jadi kita Betul Kita kasih mainan gitu kan Terus kita tanyain Oh ini siapa? Oh ini ayahku Misalkan Jadi lewat permainan gitu Si konselor atau guru BK-nya itu bisa Apa ya Mengungkap gitu Oh ternyata si anak tuh Permasalnya tuh ini Mulik ya Betul Lebih ke lompok bermain ya Seru ya Di BK-nya Betul Seru banget Makanya kemarin tuh pas praktek Itu kayak Kesannya udah semester lima berat Pulver batim gitu kan Tapi dikasih permainan kayak gitu ya Sendur Inertal-nya tercukupi ya Betul Nah aku juga pernah sempat lihat nih mas Ada beberapa temen aku juga gitu kan Dia Kuliah Tapi ice breaking Itu Ada mata kuliah tersendiri atau gimana itu mas? Kalau misalkan dibilang mata kuliah tersendiri itu enggak Oke Ya cuman di tadi Di bimbingan konseling pebadi sosial Sama karir Itu emang Kita diminta untuk Praktek Menjadi seorang guru BK Yang kita ngasih bimbingan di kelas Oke Dan itu isinya Itu kan sesuai dengan RPLBK Rancangan Pemberian Layanan Bimbingan konseling Yes Pastinya Dan di isinya itu disitu Nggak cuma dinamika yang nantinya berhubungan dengan topik Tapi juga ice breaking tadi Ice breaking Jadi bisa dibilang guru BK Atau Anak-anak BK itu isinya Di dalam otaknya itu Ice breaking Karena ice breaking harus berbeda dengan yang lain gitu kan Nanti BK itu banyak kreativitas ya Iya dong BK itu singkatannya bukan bimbingan konseling Tapi banyak kreativitas ya Banyak kreativitas Banyak kreativitas ya Banyak ketawanya juga ya Banyak sih Banyak ketawanya Banyak ketawanya juga ya Buat teman-teman ini semakin meyakinkan kita ya Bahwa di BK sendiri Ketika kita menjadi konselor Gitu kan ya Itu bukan suatu pressure ya Maka bisa berdinamika bersama audiens ya Betul Itu sangat menunjang Untuk mencairkan suasana gitu ya Betul Seperti itu ya Oke Kalau dari mas Nathan sendiri Ada nggak satu event yang mungkin berkesan di mas Nathan Selama ada di Sanata Dharma Bebas ada di Prodi atau entah di universitas Satu doang nih Oh kalau boleh dua boleh Oke Kalau di Prodi sendiri itu Insipro sama Malam Ekspresi Itu yang terkesan ya Iya Kenapa tuh Karena di Insipro itu kan Kebetulan saya dua kali jadi dampok di Insipro Oh kakak dampok Iya Di dampok Terus Senangnya itu gini Bisa interaksi dengan adik tingkat Terus Yang kedua bisa langsung mempraktekan Yang awalnya kita cuman belajar di kelas Oke Jadi Seorang guru gitu kan Kita Apa nya Nyusun suai RPL gitu kan Iya Tapi pas didampok Itu kan nggak nyusun RPL Tapi langsung terjun Langsung Ini mau ngapain Dinamikanya ngapain Icebreakingnya ngapain Iya Dan kalau misalkan di kelas itu kan Anak-anaknya pura-pura rame gitu kan Challenge kita gitu kan Betul Tapi kalau pas didampok gitu kan Bener-bener di luar kendali kita kan Jadi bener-bener langsung tantangan Wah jadi bisa belajar Terus kalau untuk yang malam ekspresi itu Karena dulunya itu Saya tuh divisi dekor Oke Jadi selama proses mendekor Selama kita beridami ke satu tim itu Saya minta ke teman-teman buat Mencurahkan bareng ide-idenya Oh Dicurahkan dalam suatu gambaran gitu kan Punya konsep apa Terus akhirnya kita jadikan satu Jadi pas dipajang Di panggung itu kayak Wah karyaku itu Kayak pameran gitu ya Betul Jadi itu bener-bener yang bangga banget Terus kalau yang fakultas ada Oh ada Ada juga Yang di fakultas itu ada di INVISA INVISA ya Betul Inisiasi sama Betul Prodi-prodi lain ya Yoi Bagian Jadi INSADA, INVISA, dan INSIPRO itu Bagian dari inisiasi yang ada di Sangata Dharma Ya mungkin nanti teman-teman yang Masih suha calon masih suha baru Nanti tertarik mungkin dengan INSADA INVISA atau INSIPRO Bisa dicek juga di Youtubenya kita ada Atau di sosial medianya INVISA juga mungkin ada Nanti bisa dicek lagi Oke kita akan Tanya-tanya di sesi yang Mungkin spesial ya Spesial tapi agak pressure untuk Mas Natan Apa tuh Kita ada segmen Pilih Mata kuliah Waduh Oke Jadi di Di segmen pilih mata kuliah ini Nanti aku akan memberikan Tawaran dua Dua pilihan Nanti Mas Natan boleh pilih salah satu Yang mungkin Berkesan di Mas Natan Atau memang itu Mata kuliah favoritnya Oke Kita akan mulai yang pertama Ada Conseling psikodinamika Atau Conseling ekspresif Conseling ekspresif Menggambarkan pribadi Atau gimana Menggambarkan pribadi Menggambarkan pribadi Oke oke Kenapa pilihan ekspresif itu Karena Gimana ya Sebelumnya itu kan Gak tau nih Kalau misalkan ada Conseling ekspresif gitu Oke Karena sebelumnya itu Kalau setiap kita Kok kita sih saya Iya Saya stress gitu kan Kayak udah down gitu Ujung-ujung kan gambar Oh yes Jadi punya Apa Sketchbook itu Terus Sempat beli pewarna pensil sendiri Gitu kan Gambar Jadi kalau misalkan bad mood Atau apapun itu Gambar gitu Terus pas belajar Conseling ekspresif ini Ternyata ada Di salah satu tekniknya Namanya visual art Visual art Yes Di dalamnya itu ada juga Yang namanya Kita bermain warna Bentuk Goresan Terus Ada maknanya ya Yes Ada maknanya juga Terus ternyata Setelah mengetahui Apa namanya Conseling ekspresif itu Apa aja gitu kan Teknik-tekniknya Terus Nyoba hal baru sekarang Oke Nyoba hal barunya Kalau selain stress gambar Sekarang Kalau stress itu Mainnya nulis Nulis Kalau psikodinamika sendiri Belajar apa itu mas Psikodinamika itu Belajarnya ya Kita belajar masa lalu Oke Saya tau kenapa Mas Nathan gak pilih itu ya Gak mau bahas masa lalu Oke Yang kedua Dan yang terakhir Conseling behavioristik Atau komunikasi antar pribadi Komunikasi antar pribadi Kenapa Karena komunikasi adalah Kunci utama Komunikasi adalah kunci utama Iya Oke Berarti behavioristik Bukan suatu kunci Dari Kalau misalkan kunci Bentar Kunci motor saya gimana Waduh Itu dibelajari Di behavioristik Enggak dong Dari kunci motor Enggak dong Yup Dibelajarin juga Karena itu sebuah perilaku Oke Iya Behavioristik Belajar pelilaku manusia Betul sekali Conseling Pelilaku manusia Antar pribadi Kenapa mas Nathan Komunikasi antar pribadi Jadi kan kita juga Apa ya Kadang kalau misalkan nih Kakaknya Mungkin kesel sama saya nih Iya Cuman mau menyampaikan Bingung caranya Ini saya lagi kesel nih Iya kan Bucanda Bucanda Kalau misalkan kita mau menyampaikan Kan takut nyakitin hati orang Oh betul Kalau di komunikasi antar pribadi itu Kita belajar tentang asertifitas Kita belajar bagaimana kita menyampaikan isi hati kita Pendapat kita ke orang lain Dengan cara yang asertif Jadi gak menyakiti hati orang tersebut Nah itu kan sangat diperlukan nih Entah itu di dunia pertemanan Atau mungkin nantinya kita bekerja gitu kan Itu kan ilmu yang Itu ilmu hidup loh Iya betul sekali Akan selalu dipakai dimanapun loh itu Selalu Bagaimana mengkomunikasikan dengan baik Dengan orang gitu kan Yes betul Dengan emosi atau gak apa gitu Nah iya Itu keren banget Jadi ya itu sedikit Spil-spil ya Dikit dari Mas Natan tadi Tentang mata kuliah-mata kuliah yang dipelajari Mas Natan di Prodi Bimbingan dan Konseling Jadi untuk teman-teman yang tertarik Tadi kayak Mas Natan Konseling ekspresif Atau gimana caranya Menyelesaikan permasalahan dengan baik Bisa banget masuk ke Prodi BK Karena baik lagi tadi dari topik yang kita angkat juga ya Prodi BK atau mahasiswa BK Guru BK Itu bukan cuma jadi polisi sekolah Tapi jadi teman bagi anak-anak gitu ya Teman dan sahabat mungkin jadi anak-anak Iya betul Oke Mungkin sebagai penutup ya Mas Natan Ada Mungkin closing statement dari Mas Natan Bukan teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Sanataderma Pesan-pesannya tuh ya Ikuti kata hati Ikuti kata hati Ikuti kata hati Karena Kalau semisal kita gak ngikutin kata hati Itu kita bakalan tersesat Oke Tetapi kalau tersesatnya di BK Itu adalah Apa ini? Itu adalah tersesat yang baik Tersesat yang baik Benar Karena ada solusinya Karena ada solusinya Betul Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa Waduh gak keterima di psikologi Gak keterima di Beberapa jurusan yang lain Akhirnya tersesatnya di BK Wait Jangan merasa tersesat Karena Anda tersesat di jalan yang benar Tersesat di jalan yang benar Anda tersesat di jalan yang benar Keren Karena Anda merasa sakit Selama belajar di BK itu Rawat jalan Rawat jalan Benar Jadi diharapkan nanti setelah kita lulus Setidaknya diri kita dulu yang sehat Sebelum kita menangani Anak-anak atau siswa Betul, betul, betul Keren banget Mas Natan Ini berarti kita Menyembuhkan diri kita sendiri dulu Baru kita menyembuhkan orang Karena gak bisa orang sakit menyembuhkan Orang sakit juga Betul Karena kalau tersesatnya di BK Tersesat yang benar Betul Jadi banyak orang tersesat Tapi tersesat yang benar Di jalan yang benar Makanya dirawat jalan Dan akhirnya bisa menyembuhkan orang Betul Oke, keren sekali Itu dari Klasik Statement dari Mas Natan Jadi untuk teman-teman Yang masih ragu Untuk gabung bersama kita Di Universitas Sanatadharma Khususnya di program Studi Bimbingan dan Counseling Tenang Kalian kalau tersesat Juga tersesat yang positif Betul Dan ikuti kata hati Karena itu yang akan menonton kalian Untuk masa depan kalian Terima kasih Sudah bergabung bersama kita Di USD Bertanya Edisi Podcast kali ini Mas Natan Punya podcast juga? Punya Boleh? Mungkin promosi di sini? Bisa dicari di Spotify Namanya Ceritanya Atan Ceritanya Atan A-T-A-N Ceritanya Atan Nah disitu Mas Natan juga Ngulik tentang pertemanan Dunia pertemanan Concern dengan mungkin Pengalaman di BK-nya juga Itu bisa didengarkan di Spotify Bisa di beberapa platform-platform lain Oke terima kasih Mas Natan Atas perjumpaannya Terima kasih juga Sukses selalu Lancar kuliahnya Sampai Misudah Meskipun tersesat Tersesat di jalan yang benar Betul Oke terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa Di USD Bertanya Edisi Podcast yang lainnya Selamat siang Jalan Karamuda Salam cerdas Dan humanis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya